Intro Di sekotakan dari dan sekitarnya antusias mengikuti vaksinasi dosis ketiga yang digelar bekerjasama dengan Badan Intelijen Nasional daerah Sulawesi Tenggara. Wah ini masyarakat yang ada di sekitaran masjid kompleks Al-Mulis ini sudah memadati lokasi vaksinasi sejak pagi. Antri yang sangat panjang sekali. Betul, kalau kita melihat memang tren untuk mendapatkan vaksin booster ini juga semakin besar karena mengingat banyak kegiatan yang harus dengan persyaratan harus vaksin ya. Kalau Edi sendiri sudah lengkap. Sudah dong. Alhamdulillah Indah juga sudah lengkap dan kita lihat informasi menariknya berikut ini. Lembaga Da'wah Islam Indonesia atau LDI Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan Badan Intelijen Nasional bin daerah Sulawesi Tenggara dan Dinas Kesehatan Kota Kendari menggelar vaksinasi nasional di kompleks Masjid Al-Mulis Kota Kendari. Warga kompleks Masjid Al-Mulis dan sekitarnya sangat antusias mengikuti vaksinasi ini. Sejak pagi mereka mengantri, mendaftarkan diri untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis ketiga. Ketua LDI DPW Sulawesi Tenggara El-Kadir mengungkapkan kegiatan ini merupakan pelaksanaan vaksinasi ketiga yang diselenggarakan di Masjid Al-Mulis untuk melayani vaksinasi dosis pertama hingga ketiga. Pada kegiatan kali ini, pihaknya menargetkan sekitar 300 lebih warga mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini rata-rata vaksin ketiga ini yang ada sekarang. Tapi tetap juga melayani vaksin pertama dan vaksin kedua. Pelaksanaan vaksinasi booster ini sejalan dengan program pemerintah untuk percepatan peningkatan vaksinasi guna meningkatkan imun tubuh masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Imran Putu, TV Resultra, melaporkan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah hijazakumallahu khairah telah menonton.